Intro Selama satu minggu, RK 30 tahun warga kejamatan Curup Timur, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sempat dinyatakan hilang. Belakangan ternyata ibu tiga anak itu ditemukan lari bersama selingkuhannya yang berusia 23 tahun berinisial DO. Keduanya lalu menjawabkan sanksi adat di Pecut karena suami RK, yakni RA, 33 tahun tak terima. Dari hasil proses adat yang dilakukan, RK dan DO terbukti melakukan perselingkuhan. DO dinyatakan membawa kabur istri orang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bengkulu. Ada Panji Destama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Panji. Baik, terima kasih Saudara Pirda dan Tribunus dapat dilaporkan. Dan atas perbuatannya itu, kedua orang ini dijatuhi sanksi adat berupa hukum pecut alias gambuk dan diwajibkan membayar denda. Sanksi adat itu dilakukan pada Minggu 3 Juli 2022 di Balai Desa Kesambelama, Kecamatan Curup Timur, yang dipimpin langsung oleh Ketua Badan Musyawara Adat Kabupaten Rajang Lembong, Ahmad Faisir. RK sendiri sudah memiliki 3 orang anak dan sudah 2 kali menikah. RK terpaksa diceraikan oleh sang suami pasca ketahuan berselingkuh dengan pria idaman lain. Selain Ketua BMA Rejang Lembong, upacara ini juga dihadiri oleh BMA Kesambelama, BMA Sosokan Baru, dan BMA Air Meles Bawah yang merupakan daerah asal RK. Serta disaksikan oleh Babin Tantik Mas dan pemerintah desa setempat. Salah satu proses adat yang harus dijalani, yakni pemberian hukum pecut menggunakan pecut lidi sebanyak 200 kali atau masing-masing 100 pecut untuk DO dan RK. Pecut dilakukan secara bergantian oleh perangkat BMA, pemerintah desa, dan pihak berkepentingan lainnya. Setelah itu digelar, maka bersama serta penyerahan denda dari pihak DO dan RK kepada keluarga RA yang merupakan suami RK. Denda untuk DO uang sebesar 10 juta rupiah ditambah 3 ekor kambing dan untuk RK uang sebesar 5 juta rupiah ditambah 1 ekor kambing. Atau total denda diserahkan melalui BMA Rajang Lebong kepada keluarga RA berupa uang 15 juta dan ditambah 4 ekor kambing yang disaksikan pemerintah desa beserta para tamu undangan yang hadir. Sementara itu, Kepala Desa Kesambelama, Darwan Tony, menyampaikan kejadian ini bermula saat RK dilaporkan hilang ke pihak kepolisian dan sudah dilakukan pencarian. Satu minggu yang lalu perselingkot ini akhirnya tertium. Saat RK dan RO dan DO ingin mengantarkan anak ke rumah adik RA di kawasan kecamatan Bermani Ulu. Keduanya pun langsung diamankan lalu diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut. Sudah dilakukan upaya mediasi sebanyak dua kali karena RA sudah tidak mau menerima istrinya lagi pasal mengetahui RK bersama pria lain. Diduga RK selama hilang atau kabur bersama DO tinggal di kawasan perkebunan sawit di Kabupaten Bungkulu Tengah. Dalam mediasi disepakati perdamaian namun keduanya RK dan DO dikenai hukuman sanksi adat dan di denda. Baik, terima kasih Rekan Firda laporannya. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis dari Tribun Bungkulu Panci atas laporan Anda selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Desa Kesambilama Darwantoni dan juga Ketua BMR Jang Lebong Ahmad Faisir. Berikut liputan yang untuk Anda. Jadi sempat dilaporkan ke polisi Pak ya? Dilaporkan hilang Pak Adesho? Iya, malam biar ketawa. Pas malam minggu itu dilaporkan ke polisi Rekan Jurnalis dari Kabupaten Bungkulu. Dengan hilang, statusnya kemarin. Dengan hilang. Dan agar ini menjadi dua efek jarak bagi masyarakat untuk obongan lakukan ini. Karena sekarang lembaga ini. Ini memang sangat-sangat diperkuat untuk saya di desa, semula, 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 semula. Untuk permasalahannya tadi apa ya Pak? Permasalahannya tadi, si Gujang melarikan istri orang. Jadi denda yang kita terapkan ini apa Pak? Denda secara adat, di denda yang karena permasalahannya di pihak suami tidak lagi menerima istrinya. Berarti kedua berpihak di denda. Yang wanita di denda 5 juta dengan 2 ekor kambing. Yang laki-laki di denda 10 juta dengan 2 ekor kambing. Untuk hukumannya tadi, Pak, yang disebut tadi itu berapa kali itu Pak? Untuk hukuman adatnya. 200 kali. Karena 200 di pihak wanita, 100 juta lagi-laki.